Intro Salam, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan Jumpa kembali dalam renungan hari ini Bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukocor Dari Padepoan Diakunia Mitra Kinaseh GKJ Purworejo Saudara ku, RHI kali ini akan angkat satu tema Beriman, tabah di tengah fitnah Beriman, tetap tabah di tengah fitnah Saudara, mengapa memilih tema ini? Karena suka atau tidak Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yang meyakini Yesus itu Mesias Yang percaya bahwa keselamatan itu bukan karena amal baik kita Tapi karena pertolongan Tuhan Maka ada banyak kementar Bahkan ada banyak fitnahan Bahkan ancaman Bahkan tindakan-tindakan lain Saudara, kita akan belajar di Alkitab Tentang seorang Nabi Yang diusir, saudara Yang dituduh dia sebagai cari-cari makan Dengan menjadi Nabi Padahal dia sungguh-sungguh diutus Allah Yang luar biasa adalah Dia tetap beriman Dan dia tetap tabah Di tengah fitnah Tetap menjalankan tugasnya Meskipun banyak sekali Rintangan dan Dan persoalan Nah, oleh sebabnya Saya berharap dengan renungan hari ini Kita bisa melihat situasi dan konteks sekarang Dengan membuat kita belajar Untuk tetap tabah Sehingga Meskipun ada tudingan Ada fitnahan macam-macam Maka kita tidak berkurang iman kita Untuk sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan Yesus Kepada Allah yang menyertai kita Dan Kita pasti akan dikuatkan Mari siapkan dirimu Saudara-saudara Kita akan Membuka Kitab Amos Kitab Amos Perjanjian lama ya Amos pasal 7 Kita akan Termati Ayat 12 Sampai dengan 15 Amos 7 Ayat 12 Sampai dengan 15 Yang demikian Sabda Tuhan Lalu Berkatalah Amasia Kepada Amos Melihat Pergilah Enyahlah Ke tanah Yehuda Carilah makan Nenmu Di sana Dan Bernubuatlah Di sana Tetapi Jangan lagi Bernubuat Di Bethel Sebab inilah tempat Kudus Raja Inilah Baid Suci Kerajaan Jawab Amos Kepada Amasia Aku ini Bukan Nabi Dan Aku ini Tidak termasuk Gulungan Nabi Melainkan Melainkan Aku ini Seorang Peternak Dan Pemungut Buah Ara Hutan Tetapi Tuhan Mengambil Aku Dari Pekerjaan Menggiring Kambing Domba Dan Tuhan Berfirman Kepadaku Pergilah Bernubuatlah Terhadap Umatku Israel Demikian Amos 7 Ayat 12 Sampai dengan 15 Yang berbahagia Yang merenungkan Wirmat Tuhan Dan memelihara Dalam Kedupan Setiap hari Sudara Kisah ini Kita Dengan cepat Bisa melihat Amos Seorang Gembala Dipilih Untuk Menyampaikan Pewartaan Sebagai Nabi Lalu Amos Berhadapan Dengan Nabi-Nabi Palsu Yang Ada di Bia Raja Raja Bahkan Membuat Baid Suti Kerajaan Di Beth Dan Amos Bernubuat Mengingatkan Karena Apa Karena Baid Suci Itu Harusnya Menjadi Baid Suci Tuhan Bukan Baid Suci Kerajaan Dan Yang Paling Parah Adalah Banyaknya Nabi-Nabi Yang Bernubuat Sesuai Pesanan Bukan Sebagai Nabi Allah Tapi Nabi Raja Sedara Amasya Marah Karena Apa Karena Amos Dipakai Tuhan Dan Amasya Lalu Menyerang Dengan Kalimat Yang Tajam Pelihat Hai Nabi Enyahlah Dari tanah Yehuda Enyahlah Ketanah Yehuda Cari makananmu Disana Jangan Di Beth Er Pergi Begitu Sedara Yang Menarik Adalah Sikap Amos Pertama Amos Tidak Marah Amos Sabar Sareh Tenang Meski Dia Diusir Meski Dia Dibilang Cari Makan Ke Beth Pulang Kau Ke Yehuda Tapi Dia Tidak Pemarah Sedaran Luar Biasa Karena Seorang Yang Diutus Tuhan Kalau Mau Tabah Yang Harus Mampu Mengendalikan Diri Dan Amos Ini Menjadi Teladannya Bagus Yang Kedua Menarik Sekali Bukan Sekedar Dia Mampu Mengendalikan Diri Untuk Tidak Marah Tapi Amos Terhadap Amasia Dia Berani Berargumentasi Menjawab Meluruskan Dan Menerangkan Bahwa Dia Diutus Tuhan Dia Bukan Nabi Seperti Yang Lain Tapi Diutus Oleh Tuhan Klarifikasi Mengendalikan Diri Klarifikasi Dengan Sabar Itu Luar Biasa Kita Kadang-kadang Tidak Mau Dengan Itu Wah Apalagi Kita Gampang Marah Gitu ya Ada seorang Yang Diceritani Dicerita Kalau Anaknya Itu Yang Yang Dianggapnya Oleh si istri Dijaili Perawat Lalu dia Tidak Menggunakan Ini Dia Tidak Menggunakan Mengendalikan Diri Tapi Langsung Dilepaskan Emosinya Dan Marah Dan Kemudian Kekerasan Dilakukan Masuk Penjara Ya Sejarah Yang pertama Mampu Mengendalikan Diri Lalu yang kedua Klarifikasi Ini berarti Komunikasi Gitu Yang ketiga Menarik Sejarah Yang ketiga Adalah Meyakinkan Bahwa dirinya Yaitu Amos Itu Diutus Oleh Tuhan Sedara Baca Ayat 16 Sedara Baca Ayat 17 Dan Disitu Diungkapkan Dengan Jelas Bahwa Amos Bernubuhan Sedara Meyakinkan Bahwa Dirinya Diutus Oleh Tuhan Sedara Yang terkasih Di dalam Tuhan Kita Belajar Dari Sikap Ketabahan Amos Tidak Emosional Marah Tidak Lalu Dia Membuat Ungkapan Kasar Kenapa Karena Ajaran Kekristenan Itu Memang Tidak Begitu Kita Diajari Untuk Mampu Mengendalikan Diri Kita Diajari Untuk Hidup Dalam Kasih Kita Diajari Juga Untuk Meyakini Kebenaran Dan Kita Diajari Untuk Sungguh Sungguh Percaya Kepada Allah Akhir Akhir Ini Saya Mendengar Banyak Fitnahan Kepada Orang Yang Beriman Dibilangnya Bahwa Alkitabnya Palsu Dibilangnya Juga Bahwa Itu Orang Yang Kristen Itu Kafir Dibilangnya Juga Nanti Pasti Masuk Neraka Meskipun Berbuat Baik Dan Selesnya Saya Belajar Dari Amos Yaitu Tetap Tenang Tetap Tenang Dan Tidak Perumara Klarifikasi Jika Memungkinkan Komunikasi Dan Yang Terakhir Tetap Yakin Bahwa Tuhan Yang Mengutus Menolong Dan Menjadikan Kita Alatnya Untuk Menjelaskan Tentang Kebenaran Iman Ini Kita Semua Adalah Yang Diutus Tuhan Diutus Untuk Menjelaskan Bagaimana Keselamatan Dari Allah Di dalam Yesus Itu ada Diutus Supaya Kita Belajar Dalam Kebenaran Sama Seperti Amos Tidak Mudah Sama Seperti Amos Difitnah Sama Seperti Amos Tantangannya Berat Bahkan Diusir Tapi Dari Bacaan Dari Ini Kita Belajar Mari Kita Tidak Emosi Kita Kendalikan Diri Mari Kita Menjalan Komunikasi Dengan Klarifikasi Dan Mari Kita Tunjukkan Bahwa Kita Ini Betul Betul Yang Diberkati Tuhan Yang Dibutus Yang Diberkati Amos Nantinya Kalau Sudah Baca Kisah Ini Terjadi Karena Yang Dibuatkan Itu Ya Dan Amin Saya Dan Sudah Harus Belajar Untuk Bagaimana Menahan Diri Bagaimana Klarifikasi Ya Bersaksi Dan Bagaimana Tetap Menunjukkan Keyakinan Kita Ini Dipakai Oleh Tuhan Saya Berharap Sudah Tetap Diberkati Dan Kita Belajar Dari Kitab Amos Hari Ini Saya Berharap Sudara Meskipun Mendengar Macam-macam Fitnan Tidak Perlu Kuping Merah Tidak Perlu Hati Meledak Tidak Perlu Tapi Kita Mendoakan Dan Mengasih Mereka Karena Ciri Iman Kristen Adalah Hidup Dalam Kasih Mari kita Berdoa Tuhan Berkatilah Kami Belajar Dari Amos Untuk Memiliki Ketabahan Untuk Berani Berkomunikasi Dan Klarifikasi Bahkan Untuk Berani Untuk Tetap Meyakini Sebagai Yang Diutus Tuhan Sehingga Apa Yang Diungkap Adalah Kebenaran Tuhan Berkati Kami Orang-orang Biasa Yang Penuh Pergumulan Ini Dan Berkati Kami Untuk Tetap Mampu Mengendalikan Diri Berkati Kami Untuk Bisa Menjalin Komunikasi Dan Berkatilah Kami Ya Allah Dengan Segala Pergumulan Kami Yang Masih Kurang Sehat Yang Masih Isolasi Mandiri Yang Masih Belum Pulek Meskipun Sudah Baik Kami Mohon Perkenan Dan Berkat Ya Allah Supaya Kami Diberkati Untuk Setia Dan Meyakini Sebagai Tuhan Terima Kasih Tuhan Inilah Doa-doa kami Kami Panjatkan Demi Kristus Pengantara kami Haleluya Amin Terima